Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam kamar kosan, tepatnya di desa Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan olah TKP pun mengamankan beberapa barang bukti, serta juga adanya selembar surat wasiat. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar indekos, tepatnya di jalan Muhtahir, Lorong 7, kecamatan Tamalate, kota Makassar pada Rabu Malam. Kejadian ini pun sontak membuat geger penghuni kos lainnya serta warga di lokasi. Penemuan dua jenazah ini diketahui pertama kali oleh penghuni kos lainnya yang mencium bau tidak sedap di sekitar kamar korban. Curiga terjadi sesuatu, kemudian tetangga dari penghuni kamar kos ini pun berinisiatif menghubungi polisi. Tapi, catcara masyid. Dan. Jadi, betapa pan ni